Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini aku akan bahas Full karakter Steven Grant Yap, karakter yang dipavorikan Semua fans Moon Knight karena kepintaran Kebaikan hatinya dan kepolosannya Oke, kita langsung bahas aja ya Karakter Steven Grant, Steven with V Let's check it out Steven Grant ini merupakan salah satu kepribadian Mark Spector yang sering muncul di series Moon Knight Screen time-nya sama baliknya Dengan Mark Spector, Steven bekerja di Museum London Di bagian toko souvenir Di episode pertama kita melihat Steven ini Kehidupannya sedikit kacau ya Dan selalu kena marah atasannya si Donna Dan sering diabaikan orang-orang termasuk Security yang selalu menggil dia Scotty Padahal nama dia Steven, yang menarik dari Karakter Steven Grant ini adalah kepintaran Kealian dan pengetahuannya tentang Sejarah bangsa Mesir kuno Ancient Egyptian Dari mulai sejarah Dewa Dewinya Artifak-artifak kunonya Bahasa-bahasa hieroglip bangsa Mesir Hingga sejarah peradaban bangsa Mesir itu sendiri Ditambah dengan hatinya Steven Grant Yang baik, penyayang, dan sering membuat penonton tertawa Membuatnya menjadi karakter yang difavoritkan Setiap fans Marvel setelah menonton series Moon Knight Bahkan karena Steven juga ya Akhirnya Layla dan Steven bisa memecahkan teka-teki peta rasi bintang Sarkofago Senfu Yang menunjukkan tempat titik lokasi dari makam Dewi Amit Pengetahuan dan ilmunya tentang arkeologi dan mitologi Mesir Mempermudah jalan mereka dalam menemukan ruangan peti mati Alexander the Great Yang sebelumnya menjadi avatar Dewi Amit Dan berhasil mengambil patung usap ti Dewi Amit itu Semua karena kepintaran dan kecerdikan Steven Grant Terlihat di episode kedua walau ia minim pengalaman Tapi Steven masih berani berbuat kebaikan dan bertarung melindungi Layla Dan orang-orang di sekelilingnya dari serangan jakal Ia memiliki keberanian yang tidak semua orang bisa dengan mudah memunculkannya Steven akan memakai kostum Mr. Knight jika ia sedang menggunakan kekuatan Dewa Konsu Memberikannya kekuatan superhuman juga Di episode satu Moon Knight juga terlihat bagaimana kesabaran Steven Grant Dalam menanggapi setiap orang yang berlaku buruk dan ngebully dirinya Bahkan scene Steven yang bersedih karena gagal kencan dengan cewek di museum itu Menjadi perhatian orang-orang juga Betapa ia sangat menghargai orang lain dan menghargai waktu juga Kasih banget ya Steven Grant ini Jadi memang build up karakternya inilah yang membuat orang-orang jadi suka dan favorit Sama kepribadian Steven Grant Jadi kemarin di episode 5 pada ending seri Moon Knight Steven Grant akhirnya mati ya teman-teman Dia jatuh dari bahtera kapal kufu Karena hendak menyelamakan Mark yang diserang oleh Iblis Duat Seketika tubuh Steven langsung berubah membekum menjadi patung batu di tengah lautan gurun pasir Dalam perjalanan mereka di underground pada alam Duat Tentunya ini merupakan hal yang sangat menyedihkan banget ya Bahwa karakter Steven harus mati di episode ini Walaupun Mark merupakan karakter utama dan pemegang role dan kendali Namun para penonton juga ngefans dan memfavoritkan karakter Steven Grant di series ini Bahkan kematiannya sampai trending topic di Twitter Sebesar itu ya fanbase-nya dan orang-orang yang menyukai kepribadian Steven Grant Yang aku suka di episode kelima ini tentang Steven Grant adalah hubungan intense Kemistri yang ditampilkan antara Steven dan Mark Ketidaktahuannya tentang semua hal yang terjadi Emang merupakan rencana Mark dari awal untuk melindungi Steven dari kebenaran Namun pada akhirnya Steven mengetahui kejujuran dari Mark tentang dirinya Yang hanyalah merupakan karangan Mark berasal dari film Tomb Buster Steven Grant tercipta dan hadir sebagai kepribadian lain Mark Spector Ketika ia masih kecil, alter ego Mark yang baik dan penyelamat Mark dari kenyataan pahit dunia asli Dimana ia terus disiksa dan di abuse oleh ibunya dan disalahkan Karena dosanya membuat kematian pada adiknya Roro Steven hadir sebagai kepribadian Mark yang baik, penyayang dan patuh kepada ibunya Mark sangat menyayangi kepribadiannya si Steven ini Ia diperlakukan seperti saudaranya sendiri ya teman-teman Bahkan Mark sampai mempunyai apartemen khusus untuk Steven Pekerjaan khusus untuk Steven di museum dan memalsukan dokumen-dokumen atau ID tanda pengenal khusus untuk Steven Agar ia bisa benar-benar memiliki kehidupan lainnya Makanya Steven disini bisa sewa apartemen, bisa melamar pekerjaan di museum Yang nuntah bedanya harus dilengkapi dengan dokumen dan ID pemilik Keahlian Mark membuat dokumen palsu seperti yang dilakukan Layla Mempermudah Mark memiliki banyak identitas ilegal yang bisa ia gunakan di berbagai negara Sesayang itu ya si Mark ini sama Steven Sampai semuanya dipersiapkan khusus untuk kepribadian Steven Bahkan di akhir hayat kematian ibunya, Mark masih dihantui rasa bersalah Dan sangat tersiksa akan sakit yang ia rasakan Akan semua dosa-dosa yang ia lakukan dan kecelakaan yang membuat adiknya itu meninggal Steven hadir sebagai pelarian kepribadian Mark Ia menukar kepribadian menjadi Steven sebagai obat dan penawar rasa sakitnya Steven akhirnya mengetahui kebenaran tentang kehidupan asli Mark dan bagaimana perlakuan ibunya Steven yang awalnya tidak percaya ibunya mati dan menyangkal akan hal itu Perlahan-lahan menerima keadaan sebenarnya Mark akhirnya kecewa dan menangis, gagal melindungi Steven dari kebenaran Namun disini Steven jadi tambah respect sama Mark dan mulai mengerti apa yang dirasakan Mark Disini scenenya sangat emosional banget ya guys Akhirnya Mark dan Steven sama-sama berdamai dengan keadaan dan mulai jujur kepada diri masing-masing dan satu dengan yang lainnya Mulai terbuka akan semua hal yang terjadi di masa kehidupan mereka Steven juga berkata bahwa semua bukan salah Mark akan takdir yang menimpa adiknya Dan penyiksaan yang dilakukan ibunya merupakan kesalahan besar Intinya Steven itu kayak menenangkan Mark dan menjadi teman di sampingnya Dan hingga di ending episode 5, Steven pun mengorbankan dirinya demi keselamatan Mark Karena timbangan mereka tidak seimbang, mereka hendak diserang oleh iblis duat Disini Steven sudah mulai berani bertarung dan melindungi orang-orang yang ia sayangi termasuk Mark Ia berkata jika kau bisa maka aku juga bisa Ia mulai menyerang iblis dan menyelamatkan Mark Namun sayang, ia harus terjatuh dari kapal dan berubah menjadi patung batu Swear ya guys, ini scene sedih banget sih Akhirnya Mark harus merelakan Steven agar timbangannya dapat seimbang dan masuk ke alam aru Bagaimana nasibnya Steven ya guys? Kan Steven berasal dari dalam dirinya Mark Jadi bisa aja nanti di next episode kita melihat kemunculan kembali Steven Grant Walaupun dia sudah mati di alam duan, gak menutup kemungkinan ia akan muncul lagi Steven Grant ini pokoknya kocak banget ya guys Di awal-awal episode Moon Knight, di minggu-minggu awal episode Moon Knight Ketika dia ini masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi Siapa orang-orang ini, kekuatan apa ini, siapa Mark Spector Jadi kayak menghibur banget dan kocak banget di tingkah lagunya Dan juga sepertinya Layla Elfaule itu lebih suka ke Steven Grant-nya sifatnya Daripada ke Mark Spector Walaupun memang cinta pertamanya itu Mark Spector Tapi si Layla ini seperti lebih suka dengan sifatnya Steven Grant Karena mereka ini seperti di episode kedua Punya banyak kemiripan, kesamaan, hobi, dan puisi yang sama juga Mereka dapat membacanya dengan bahasa yang sama juga Dewi Tawarit juga di atas batra perahu kufu berkata The Smartest One Dia memuji ya bahwa pengetahuannya Steven Grant ini lebih pinter daripada si Mark Jadi jujur ya, cukup shock juga ketika nonton di ending episode kelima Ternyata si Steven Grant ini mati menjadi batu Semoga aja betulan nanti next episode kita bisa melihat dia ya teman-teman semuanya Oke guys, itu dia video penjelasan dari aku tentang siapa itu Steven Grant Dan bagaimana dia ini bisa menjadi karakter favorit penonton Thanks for watching my videos Don't forget to like and subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye bye, see you next time